DUDUK YANG RAPI ANAK-ANAK Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari Aduh, kemana ya? Katanya mau jemput di stasiun Ini udah hampir 30 menit Apa aku dibohongin ya? Udah jauh-jauh dari desa Mbak, ini Mbak Amelia ya? Oh, iya pak Saya Amelia dari desa Bojong Ternyata kita sama-sama nunggu ya Saya dari tadi nunggu di sana Mbak nunggu di sini Akhirnya ketemu juga Ya sudah, kalau begitu Ayo, Mbak Amelia, ikut kami Nah, untuk sekarang Mbak Amelia perkenalkan diri Mbak Amelia Dan juga pengalaman yang sekiranya Mbak Amelia punya Saya Amelia Panggil saja Amel Saya punya pengalaman menjadi babysitter selama 2 tahun Dan juga menjadi perawat lansia selama kurang lebih 6 bulan Saya bisa memasak dan juga bersih-bersih Bagus ya, kalau seperti itu Oh iya, apakah Mbak Amelia ini orangnya penakut? Kalau dibilang penakut sih enggak, Bu Karena saya pernah menjaga lansia nenek-nenek Selama 6 bulan sendirian Jadi untuk dibilang penakut Ya mungkin tidak ya, Bu Baguslah kalau begitu Ya kan, Pak? Iya, bagus Semoga Mbak Amelia juga orang yang ramah ya Dan telaten Kami sangat mengharapkan itu, Mbak Iya, Pak Saya juga orang yang disiplin dan nepat waktu Serta saya orang yang tidak mudah marah Satu lagi ya, Mbak Mbak diharapkan selalu bisa berbuat jujur Oh, tentu saja, Bu Saya sangat mencintai pekerjaan ini Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat jujur Bagus Ya sudah, Mbak Amel sudah mulai diterima hari ini dan bisa bekerja Wah, terima kasih, Bu Terima kasih, Pak Untuk upahnya, kami beri 10 juta per bulan Hah? 10 juta? Kalau boleh tahu, saya akan merawat siapa ya, Bu? Nanti Mbak Amel lihat sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Wah, rumahnya mewah sekali, Bu Jauh dari hirup piku kota Semoga Mbak Amel akan betah ya Melihat seperti ini saja Saya rasanya sudah betah, Bu Mbak Amel? Mungkin Mbak Amel akan sedikit terkejut Terkejut Jadi Mbak Amel disini akan merawat mayat Hah? Mayat? Maksud, Ibu orang yang sudah meninggal? Iya, tapi kita akan kasih gaji lebih Mbak Amel akan menerima uang sebesar 100 juta per bulan Hah? 100 juta? Ya, jika Mbak Amel mau merawat mayat ibu kami Mbak Amel akan mendapatkan 100 juta sebulan Untuk masalah makan, serta biaya-biaya lainnya Itu semua sudah kami tanggung Jadi Mbak Amel akan mendapatkan 100 juta bersih Nenek sudah meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu Tapi kita sebagai anak tidak mau Mama pergi Jadi tidak mengeluarkan bau sama sekali Setiap jam 8 pagi, Mbak Amel harus memandikan Mama Lalu menjemurnya di teras selama kurang lebih setengah jam Setelah itu, Mama makan Taruh saja di depan Mama Setelah lewat tengah siang, Mama akan tidur siang Selama kurang lebih 3 jam Lalu bangunkan dia dengan suara piano Mbak Amel harus bisa main piano ya Lagunya apa saja Terserah Mbak Amel Setelah itu, Mama mandi sore Lalu makan lagi Dan ketika malam jam 9 Sebelum Mama tidur Mama harus diceritakan cerita Jangan lupa sering-sering ajak ngobrol Mama ya Supaya Mama tidak kesepian Bisa kan Mbak Amel? Oh, bisa-bisa Bu Oh iya, satu lagi Mbak Amel panggil Mama saya nenek saja Walaupun sudah meninggal Mama harus tetap dihormati, ya kan? Siap Bu, mengerti Baguslah kalau begitu Mbak Amel Kami percayakan Mama kepada Mbak Amel ya Iya Bu, iya Pak Saya akan merawatnya dengan sepenuh hati Mbak Amel, jaga Mama saya baik-baik ya Tenang, disini tidak ada siapapun Karena semua lahan ini milik Mama saya Kami akan mengecek selama seminggu sekali Selamat bersenang-senang ya Mbak Amel Jaga Mama saya baik-baik Iya Bu, siap Yes, mimpi apa? Dapat 100 juta sebulan Halo nenek, nama saya Amel Sekarang yang akan merawat nenek adalah saya Izin ya Nek, saya gendong ke meja makan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat makan nenek Selamat makan nenek, ini masakan aku Semoga nenek suka Sekarang waktunya nenek tidur siang Selamat tidur, Nek Wow, rumah ini bagus banget Senengnya bisa tinggal disini Boleh gak ya, barengan disini Kan belum izin Sama ibu dan bapak Tapi gak apa-apalah Mumpung gak ada yang lihat Wah, nikmatnya ya Jadi orang kaya Aduh, aduh, aduh Aku telat, harusnya bangunin nenek Mainin piano Udah belum ya Kayaknya nenek udah bangun deh Selamat sore nenek Waktunya bangun Kita mandi ya sekarang Sekarang nenek udah bersih, udah wangi Nenek mau ngapain? Sepertinya ini waktunya bebas ya, Nek ya Kita nonton TV aja ya, Nek Kayaknya gak seru Kalau gak ada makanan Aku ambil aja ah Makanan di kulkas Nek ya, Nek ya, Nek ya, Nek ya Nek ya, Nek ya Makin, kau nak tahu apa-apa Aku tak ada apa-apa Waktunya tidur Nek Waktunya tidur Nek Nenek mau diceritain apa? Aduh, aku kan gak suka baca Tapi gak apa-apa Aku ceritain aja ya Cerita tentang Upik Abu Pada suatu hari Tinggalnya seorang gadis Bernama Cinderella Dia hidup dengan kedua orang tuanya sangat bahagia Tiba-tiba ibunya sakit, lalu ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi Dengan seorang janda yang memiliki dua anak yang sangat nakal Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh, lupa bawa alasnya Nenek, diem dulu ya di sini Biarinlah, kan dia cuma mayat Sebentar ya, Nek Sekarang Nenek berjemur dulu ya, aku mau mandi dulu Terima kasih telah menonton! Eh, Rani? Ya ampun, udah lama banget ya gak kontekkan? Iya nih, aku kerja kantoran sekarang Iya Aku juga udah punya pacar kok, kayak banget Iya, iya Gimana, gimana kamu kabarnya? Hah, ya ampun, Nenek! Ah, ya ampun, sampai merah gini mukanya Eh, maaf ya Nek Sekarang waktunya kita makan Kalau dipikir-pikir, ngapain juga ya? Nyuguhin mayat makanan Kemarin juga, makanan Nenek harus dibuang Kan sayang Aku makan aja ah semuanya Mana enak-enak lagi Hihihi, hihihi Hihihi, hihihi Aduh, perasaan Ini mayat tambah berat deh Capek banget mengungkatnya Waktunya tidur ya, Nek? Aku juga mau tidur nih Sakit kepala Hah, suara apa itu? Gak mungkin, gak mungkin ada yang main piano Apa jangan-jangan? Itu ibu sama bapak dateng Maaf sih aku Harusnya, jam segini Nenek udah mandi Aduh, aku telat nih Nek Nenek Wow Gak ada siapa-siapa Untung saja Ibu dan bapak gak ada Nenek 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 Bisa kesini sendiri Kayaknya Aku Agak ngamur deh Ya udah Nek Yuk Sekarang kita mandi Kok lama-lama makin merinding ya? Ya, halo Iya bu Nenek baik-baik aja kok Enggak, gak telat Gak telat sama sekali Oh Iya Rumah juga selalu bersih kok bu Ya, tenang aja bu Iya Nanti disampaikan ya Salam ke neneknya Iya Bye Celewet banget sih Apa alasannya sih? Mayat ini gak pernah dikubur Apa istimewanya? Coba Aruhannya kan udah gak ada Berinding deh lama-lama Nek Hari ini gak ada baca cerita ya Aku Capek banget Dan gak pernah suka baca Sampai jumpa Perasaan? Tadi ada orang deh Apa ada malingnya? Sampai jumpa 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 Kayaknya aku berhalusinasi deh Besokan ibu dan bapak akan berkunjung Sebaiknya aku tidur lagi Hah? Itu siapa ya? Gak mungkin ada orang lain selain aku dan nenek Hah? Kok nenek bisa jalan? Dasar, kamu manusia yang tidak tahu diuntung Sangat tamah dan licik Ah, ampun nenek, maafkan aku Lagi awal, aku tidak pernah suka sama kamu Pergi kamu, pergi sini, pergi, pergi Kayaknya aku tidak ingin di sini lagi Daripada aku ngurusin mayat nyermin itu Lebih baik aku ambilin aja barang-barang berharga di sini Aku akan jual dan aku akan menjadi orang yang terkaya di desa nanti Gak apa-apa, aku gak dapat 100 juta itu Yang penting, aku bisa beli sawah yang banyak Ini kayaknya udah cukup Aku sudah membawa semua emas dan perhiasan di sini Aku akan menjadi kaya raya di desa nanti Bye-bye rumah Bye nenek Terima kasih semua harta ini Bye-bye rumah Benar-bye rumah Benar-bye rumah Benar kan pak, mama bilang Mama tidak cocok dengan orang ini Sudah terlihat dari awal dia datang Dia bukan orang yang jujur Iya mah, orang seperti ini Sangat tidak bisa dikasihani Orang yang licik, tidak jujur Dan haus akan harta Dan haus akan dikasihani Dan haus akan dikasihani Dan haus akan dikasihani Hiduplah kalian di neraka jahanam Orang-orang tamak dan licik Iya pah Semua orang yang berbaring di sini Memang orang yang tidak tahu diuntung Tenang ya nek Nanti kami carikan perawat yang baru Apakah teman-teman mau merawat nenek? Selamat menikmati 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 Selamat menikmati